Pimpinan Pusat Muhammadiyah bidang tablik mengadakan Pusdiklat Tafis dan Kewirausahaan Andahlu. Patehan ini disenggerakan demi tercukupinya kebutuhan da'i yang seiring dengan pertumbuhan zaman semakin bertambah. Pusdiklat yang digagas majelis tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan berlangsung selama satu tahun ini menelurkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Pusdiklat ini bekerja sama dengan beberapa pihak di antaranya Lazismu, BNI 46, maupun pihak lainnya. Peserta nanti akan dikirim ke pasir datar Caringin Sukabumi, Jawa Barat. Diharapkan peserta Pusdiklat ini akan menjadi da'i yang akan mendakwahkan ajaran Islam ke seluruh pelosok Indonesia. Rizman Mukhtar selaku Direktur Pusdiklat ini mengatakan tujuan diadakannya kegiatan ini untuk memberikan bekal bagi para da'i untuk menjawab tantangan global di tengah banyaknya keprosotan moral bangsa. Ya, program reguler ini akan kita laksanakan selama satu tahun. Jadi setahun. Jadi artinya kita berusaha merancang satu konsep pelatihan di mana mereka nanti betul-betul ada penguasaan-penguasaan terhadap ilmu-ilmu yang diperlukan untuk da'i ini. Jadi tidak khusus singkat ini. Ini pendidikan ini pelatihan sebetulnya tetapi dibutuhkan. Melatih da'i supaya mereka itu mempunyai kemampuan yang mumpuni. Kemampuan yang artinya siap secara moral, secara ilmu, dan secara ketelampir untuk menjadi da'i. Jadi ini kita laksanakan selama setahun. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Hajriyanto Ye Tohari juga menambahkan Pusdiklat ini penting dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berdakwah secara inovatif sesuai perkembangan zaman agar lebih aplikatif dan bisa diterima dari berbagai kalangan. Pusdiklat yang didirikan oleh majelis tablik ini akan benar-benar menjadi pusdiklat yang handal, yang produktif dan di masa-masa yang akan datang akan dapat melatih dan mempersiapkan mubalik-mubalik Muhammadiyah yang tangguh, yang handal, yang benar-benar mampu melaksanakan tugas tablik. Secara profesional dan baik. Dengan adanya kegiatan ini secara berkala, diharapkan da'i-da'i berkualitas akan semakin banyak untuk memberikan pemahaman masyarakat berkaitan dengan agama Islam dan tidak mengesampingkan modernitas dan perkembangan zaman. Amir Ridwan memberitakan dari Jakarta.